Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Edward, aku yang bakal jadi host malam hari ini Dan tamu kita malam hari ini adalah Mas Yuga, halo Mas Yuga Halo halo semuanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Mas Yuga ini, moral artis ya bener ya Mas? Bebas sih Mas, gantung pekerjaan ya, yang penting gambar Mas jatuhnya apa ya, seniman atau apa ya? Gak ngerti ya, bebas lah ya pokoknya, yang penting gambar Kata teman-teman sih, street artis harusnya Soalnya kan awal mulanya dari gambar di janet, tapi apa sorasi Oke 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 Nah, buat yang teman-teman yang belum tau ini Mas Yuga ini mulai terkenal lu dari, kalau aku ngamatin tuh dari zaman covid itu di tiktok itu mas Yang mas Yuga itu gambar di kanvas itu, terus dijual-jualin itu loh Nah, pas disitu aku tau mas Yuga gitu Unik, unik nih gambarnya ini mas Yuga Nah, mungkin bisa dicek tiktok atau instagramnya juga Sesuai nama username-nya mas Yuga, Yuga Hia Ya, mungkin boleh perkenalan dulu mungkin mas Yuga gitu Ya, saya kenalan Namanya saya Yuga Hia Yuga Hia, bukan Yahya ya teman-teman Ya, Yuga Hia Ya Nah, IG-nya ya sama Asalnya dari Semarang Terus Kalau Kesibukan saat ini ya Gak ngapa-ngapain Kok gak ngapa-ngapain nih? Hidur Hidur dan busreng Busreng Gambar sesekali ya, kalau ada kerjaan Oh iya, iya Busreng apa nih mas? Busreng apa nih? Saya mobile legend sama Valorant Anjay Boleh lama-lama Aku yang mobile legend ini Yes Berjuang sebagai solo player Aduh Kalau saya full party aja mas Gak kuat solo Susah nyari martinya ini Ini malah jadi Ngomong-ngomo mobile legend ya Biar gak gambar aja Oh iya, bener-bener Berharus ini ya, seimbang ya Gambar terus Pusing ya Bener-bener Oke, mungkin Mas Yuga boleh diceritain Gitu Gimana sih Ceritanya kok bisa Apa ya Terkenal sekarang gitu loh Terus abis itu sampai Kalau aku lihat di profilnya Mas Yuga itu Dapat Banyak proyek-proyek besar gitu Gimana Kalau awalnya sih Ya Karena Gak lain Lo Of it Kayaknya Kan Lihat TikTok gitu kan Kan booming Terus Ya ada Lihat konten gambar Terus Kayaknya bisa Dan Algoritmanya TikTok kan Siapapun bisa Terkenal gitu loh Iya Kalau dulu kan Instagram kan Sempat jadi kayak Bisnis account kan Iya Explorernya kan Jualan semua Kan hilang kan Iya Sosmetnya itu Hilang gitu Kayak E-commerce Terus Ya udah Coba-coba TikTok Kebetulan juga Finansial mulai Tergagu ya Jadi ya Iseng-iseng aja Bikin video Terus Ya awalnya sih Ya gak Yang harus Gitu loh Maksudnya ya Lihat peluang aja Terus Oh bisa nih Terus yaudah Bikin-bikin aja Terus Ternyata Hasilnya Ya di luar dugaan Terus Oh Kita kayak gini ya Terus Ya udah sih Gabar-gabar aja Tapi intinya sih Gabar-gabar aja Maksudnya Ya Malat yang nonton Gak nonton Ya bodo amat lah Maksudnya Yang penting Coba Itu loh Namanya orang Penasaran Bener Ya gitu Terus 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 apa Oh ya Itu aja Berarti dari Itu ya Dari Bikin TikTok Terus Coba-coba Gede terus Di kontak-kontak Ini ya Klien-klien ya Ya itu Tapi Tapi sebelum Sebelum Bikin video gitu Itu emang Udah gambar Berarti dari dulu Udah 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 Terus Ya kan Kuliahnya Juga Ngambil Desain Juga Kebetulan Tapi Lebih Suka Ke Kayak Seni Murni Gitu Sih Maksudnya Kalau Desain Kan ada Rumus-rumus Ya Iya Benar Lihat Kenannya Mas Ilustrasikan Ada Rumus-rumus Kalau Saya Bisa Berdiri Pusing Pastinya Gabar 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 Aja Buat Seneng Seneng Aja Kalau Gabar Temboknya Sudah Lama Dari Kuliah Kan Mulai Bikin Video Itu Lulus Kuliah Itu Waktu COVID Terus Kayaknya Gabar Ditebok Boleh Bikin Konten Karena Kebanyakan Kan Kanvas Kertas Terus 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 Kepikirannya Gitu Terus Ya Udah Bikin Aja Itu Aja Sih Oh Itu Berawal Benar Benar Ya Emang Ya Kalau Emang Itu Kenyataannya Masa Dipanjang Panjang Nggak Tahu Betul Yang Panjang Nanti Kan Pertanyaannya Banyak Belum Dari Teman Teman Kan Ada Nanti Ya Aja Teman Teman Itu Berawal Hari Iseng Berbuah Rezeki Anjay Oke Selanjutnya Gimana Gambar Mas Yuga Itu Kok Bisa Apa Ya Pop Out Di Zaman Sekarang Soalnya Kan Kalau Aku Amati Di Zaman Sekarang Orang Orang Berlomba Untuk Menunjukkan Gambar Yang Detail Keren Full Render Terus Sedangkan Gambar Mas Yuga Berkebalikan Lebih Simple Dan Ya Kayak Bebas Terkesan Bebas Bebas Gitu Gimana Menurut Mas Yuga Gimana Kok Bisa Menurut Saya Ya Yang Tadi Itu Maksudnya Kalau Kepikiran Gambar Gitu Dari Kuliah Jadi Karena Aku Ya Kayak Membuat Rumus Sendiri Jadi Kan Ibarat Kalian Gimana Bisa Menonjol Ya Tapi Sekarang Kan Yang Orang Orang Kira-nya Yang Gila Aku Sebagai Orang Yang Gambarnya Biasa Jaya Harus Putar Otak Lagi Kan Nah Terus Kepikiran Lama Dulu Waktu Kuliah Dkv Gitu Kan Ada Sejarah Sejarah Sejarahnya Gambar Gitu Maksudnya Dari Tahun Berapa Keberapa Kan Stylenya Ini Tahun Berapa Keberapa Nah Itu Terus Aku Terus Kepikiran Kalau Tren Itu Kan Selalu Di Recycle Lagi Ya Nah Itu Kepikiran Kenapa Gak Gambar Gambar Kesannya Puno Sama Yang Gambar Gambar Etnik Itu Kenapa Gak Aku Aplikasikan Pada Masa Sekarang Yang Orang Orang Belum Membentuk Kepikiran Itu Ya Ada Tapi Mungkin Gak Sebanyak Yang Gambar Gambar Kayak Sekarang Terus Karanya Biar Menarik Ya Ya Karena Beda Itu Maksudnya Kalau Kalian Gak Bisa Jadi Lebih Baik Jadi Lebih Beda Cara Gampang Itu Ya Walaupun Lebih Beda Itu Ya Gak Gampang Tapi Aku Sih Ngejarnya Itu Jadi Ya Itu Biar Karyanya Lebih Menonjol Apalagi Terlihat Beda Ya Jadi Beda Jawabannya Soalnya Kalau Kalian Ngikutin Kayak Style Gambar Zaman Sekarang Apa Style Pasar Zaman Sekarang Ya Jatuhnya Bakal Sama Sama Yang Lain Dan Orang Yang Gak Akan Tertarik Jadi Menurut Lu Ya Poin Interest Gambar Lu Ya Karena Ya Karena Itu Gambar Lu Sendiri Karena Paling Beda Ya Ya Gak Paling Beda Beda Dari Yang Lain Sari Si Paling Si Paling Si Paling Beda Ya Gitu Sama Coba Jujur Aja Kalau Aku Jujur Apalagi Ini Gambar Lebih Fine Art Yang Desain Kalau Desain Kalian Boleh Maksudnya Justru Harus Ngikutin Perkembangan Pasar Sekarang Yang dibutuhin Pasar Itu Kayak Apa Itu Kan Butuh Sedangkan Aku Lebih Seniman Gak Tau Jadi Kita Emang Dituntut Jujur Apa Yang Kalian Suka Itu Yang Kalian Gambar Aku Suka Gambar Tapi Suka Gambar Yang Ribet Mas Pusing Sendiri Kalau Malah Pusing Ya Kalau Gambar Detail Gitu Ya Bisa Tapi Ribet Capek Itu loh Masa Satu Bisa Dua Hari Kan Males Ya Jadi Jujur Namanya Karakter Kita Sediri Ya Kita Orangnya Misalnya Suka Ribet Ya Udah Silahkan Kalau Kayak Sukanya Yang Cepet Sacet Bayaran Ya Udah Jadi Ya Gitulah Terlahirlah Ini Dari Kemalasan Aku Juga Sebenarnya Apa Ya Suka Miran Si Bingung Kayak Kok Bisa Orang Bisa Gambar Satu Gambar Bisa Dua Minggu Dan Gambarnya Full Detail Full Render Gila Ya Kuat Gambar Gambar Selama Itu Untuk Satu Gitu Ngapain Mending Tidur Ya Tapi Kalau Emang Ya Aku Suka Lihat Ya Gambar Gambar Yang Betel Suka Banget Tapi Kalau Buat Aku Sendiri Ya Enggak Enggak Butuh Kan Kata Ibu Saya Kan Yang Kalian Butuhkan Belum Tentu Yang Kalian Pengen Anjess Ini Sesuai Lanjut Lanjut Sesuai Apa Yang Kalian Butuhkan Kalau Menyambar Tapi Enggak Ngajarin Ini Saya Sendiri Nanti Kalian Malah Tersesat Jalan Jalan Saya Mas Ini Belum Penutupan Udah Quats Udah Banyak Ini Oh Iya Oh Nanti Sedikit Sedikit Aja Ya Enggak Maksudnya Bercanda Gak Apaan Anak 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 Sini Senang Dikasih Quats Masa Enggak Tau Dikit Ayo Oke Oke Terus Untuk Untuk Muralnya Sendiri Itu Urutan Proses Pengerjaannya Kayak Gimana Mas Terus Biasanya Biasanya Rata-Rata Berapa lama Pengerjaannya Untuk Bikin Mural Proses Pengerjaannya Ini Yang Buat Gambar Sehari-hari Apa Kalau Project Gitu Mas Ini Ini Gambarnya Yang Kemarin Mana Emang Bisa Ngasih Gambar Mas Bisa Bisa Waduh Canggih Makanya Pada Disini Nanti Keluar Gak Di HP Saya Ada Nanti Tak Tag Oh Iya Baru Upload Saber Ya Teman Teman Sambil Ngopi Sambil Ngopi Nah Itu Di Ada Merah-merah Di ruang Diskusi Di Di Sebelah Kiri Ini Panah Turun Ruang Diskusi Panah Turun Nanti Ada Channel Ruang Diskusi Ada Gambarnya Mas Mas Ada Oh Iya Gambar Yang Itu Projek Yang Itu Kalau Yang Itu Gimana Berapa Lama Prosesnya Terus Gimana Berapa Itu Kok gak Gabar manual Itu Teta Mereka Beli Desain Mereka Mal Tapi Gak Mau Bayar Manual Lanjir Ya Kalau Cerita Cerita Yang Ini Dulu Aja Dek Gitu Oh Yang Yang Itu Yang Itu Itu Teman Teman Itu Print Jadi Mereka Desain Saya Bertegas Lagi Jadi Itu Proses Membuatannya Bentar Biar Akurat Saya Lihat Berapa Jam Sangat Tama Mas Pembuatannya Tiga Jam Waduh Waduh Wah Udah Serius Oke Oke Tiga Jam Oke 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 Tapi Cukup Detail Ini Lumayan Si Kalau Menurut Gue Lumayan Cule Enggak Keren Gambar Ini Keren Mas Saya Nanti Sobong Kurang Lebih Tiga Jam Terus Terus Kan Digital Ya Digital Anu Proses Proses Ininya Project Maksudnya Kalau Itu Yang Bikin Vendor Jadi Aku Gambar Terus Jadi Dia Kalau Kalau Dari Kliennya Gitu Ada Ngasih Brief Apa Gitu Enggak Paling Ngasih Tema 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 Ujung-ujungnya Gabarnya Bebes Nanti Maksudnya Kita Pinter Nyeritain Terus Itu Kebetulan Kebetulan Berdapatan Sama Hari Hari Minggu Hari Wanita Oke Hari Wanita Apa-apa Ya Hari Kebaya 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 Berjualan Kan ceritanya Dewi Sinta Nah itu Naiknya Burung Burungnya itu Jatayu Kan jadi Jatayu itu kan Pelindungnya Dewi Sinta Yang waktu Mau dijolek Sama itu Nah jadi Rajin-rajin Baca-baca Kayak gitu ya guys Biar Kalau ada kerjaan Sat-sat Misalnya Nah ya itu Udah Terus Ya udah Terus Dicocok-cocokin aja Karena Kayak kita Perjualan Itu Ya Gitu aja sih Oke Yang ini lah Yang murah Itu Oh yang ini Oh lama Gue inget Mas itu Gila Ya Allah Apa Udah Nggak Keinget Lima jam Apanya Lima jam Gebarnya Di temboknya Iya Nah cepet Nah Wah cepet Kalau nggak cepet Ya kita Fitur sama Mbak Kunti Di pabrik Oh itu Itu di pabrik Iya itu Pabrik Bongkaran Oh Cinta mencari Bangunan Terpengkala ya Iya Iya Terus Terus Itu Gimana Apa Urutan Proses Penggerjaannya Apakah Dibikin Di Prograde Dulu Gitu Apa Betul Jadi Ini ya Saya kasih tips Diar Sat-Sat Kalau Nggak Buat Kan Ini kan Udah Tahu Spotnya Biasanya kan Kita sambil Cari-cari Tapi kalau Ini kan Udah Tahu Jadi kita Udah Bisa Milih Temboknya Di foto Di sketch Aja Sketch Paling setengah Nggak Sambat setengah Jam 20 menit Cukup Udah Sketch Terus Ini caranya Biar Presisi Ini kan Gambarku kan Kayak Seolah-olah Kan itu Kalau Kelebihan kan Udah salah Soalnya Backgroundnya kan Tembok bawaan Pabriknya Ayu Nggak boleh salah Berarti Kalau gambar Ini Caranya Gampang Pakai aja Grid alami Grid alami Itu Itu loh Di temboknya kan ada Tekstur-teksturnya Bata-bata Gitu Itu udah Pakai aja Itu Buat grid Jadi Nggak usah Bikin Grid Nggak usah Bikin Kotak-kotak Lagi Udah ada Disetiain oleh Pemilik Pabriknya Oke Jadi Kita tinggal Gambar Jadi Cara Malasnya Gitu Tapi Kalau Tanpa Grid Ya Bisa Juga Tapi Kalau Salah-salah Itu Masalah Kalian Caranya Gitu Udah Selesai Kalau Gambarnya Cepet Gambarku Kan Kayak Gitu Makanya Cari Cara Malas Untuk Menggambar Ya Jadilah Gambar Saya Berarti Berarti Di Digitalnya Itu Sketsa Doang Apa Sketsa Nanti Sketsanya Itu Kan Bisa Di Kalau Diprograde Bisa Ditempelin Si foto Temboknya Itu Ya Ya Udah Terus Tinggal Diikutin Aja Sesuai Apa Itu Potongan Potongan Ini Batu Batanya Kalian Kalau Kalian Zoom Kan Ada Tekstur Batu Batanya Kan Itu Cara Malesnya Tapi Kalau Temboknya Polos Ya Kalau Temboknya Polos Kita Pakai Insting Aja Aja Kok Gambar Kertas Sama Tembok Sama Aja Cuman Beda Ukuran Tapi Awal Dulu Awal Pasti Ini Melewet Melewet Enggak Gambarnya Saya Enggak Pernah Gagal Gelok Melewet Ya Enggak Mas Terus Partling Cuma Jarinya Gampang Capek Kalau Pakai Kaleng Kan Itu Pakai Kaleng Ya Jarinya Itu Kayak Mati Rasa Tapi Sekarang Udah Enggak Sih Jadi Pembiasaan Sama Tekanannya Kalau Kaleng Kan Kita Enggak Kayak Airbrush Yang Bisa Kita Setting Angin Sesuai Tangannya Yang Dabat Jadi Kalau Kalian Butuh Garis Kecil Harus Merepet Sama Tebok Terus Geseknya Harus Cepet Gitu Jadi Gak Boleh Lama Kalau Lama Nanti Netes Netes Betul Kalau Tremor Bia Tremor Kalau Gabar Tembok Itu Kalau Tremor Yaudah Stylenya Dibikin Tremor Sekalian Malah Masuk Ya Makanya Kalau Mas Caranya Biar Tremor Orang Saya Aja Melihat Apa Aslinya Mas Tremor Kalau Tremor Soalnya Kalau Gabar Pak Kaleng Itu Lebih Ke Tubuhnya Yang Gerak Mas Jadi Tangah Atek Bia Gak Apa Aslinya Jadi Gabarnya Pakai Pergerakan Tubuh Jadi Ya itu Pakai Kuda Kuda Ini Gak Bersambar Jadi Ya Gitu Jadi Tubuhnya Main Tapi Kalau Ada Lokasi Lokasi Yang Cementangannya Yang Gerak Ya itu Kalian Mati Sendiri Itu Hanya Waktu Yang Bisa Menjawab Kalau Yang Itu Ya 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 Pakai Pakai Kaleng Gimana Enggak Kebayang Ada Yang Mungkin Dijelasin Sekalian Mas Ininya Alatnya Pakai Apa Aja Gitu Apanya Mural Pas Mas Mas Yuga Mural Kalau Ini Ada Kalau Tembok Plain Pakai Proyektor Ah Ripet Mbak Emang Ada Colokan Di Tempat Kayak Gitu Alatnya Itu Lagi Aja Mas Kita Berhenti Dulu Oh Ya Eh kan Itu Masnya Berarti Masnya Yang Jim Saya Ngomong Ini Berarti Alatnya Eh Ya Alatnya Ya Kaleng Kaleng Yang Buat Gabar Jangan Kaleng Buat Ngecat Motor Ya Karena Itu High Pressure Tapi Kalau Kepet Di Toko Kalian Adanya Itu Ya Bisa Si Tinggal Ganti Caps Caps Itu Kayak Ujungnya Yang Buat Nyemrot Itu Ada Yang Buat Ngambar Tinggal Diganti Itu Udah Bisa Dulu Waktu Zaman Majapahit Juga Pakainya Kaleng Yang Itu Tapi Sekarang Kan Udah Ada Kaleng Kaleng Yang Buat Ngambar Jadi Ya Udah Pakai Yang Buat Ngambar Lebih Enak Warnanya Juga Lebih Solid Buat Ngambar Itu Sama Kalau Lagi Miskin Ya Pakai Cat Blob Sendiri Saya Jadi Item Itu Pakai Error Nanti Bikin Pattern Sama Ngelen Pake Kaleng Tapi Kalau Masih Kaya Ya Full Kaleng Biar Cepat Dan Nggak Ribet Soalnya Kalau Pake Cat Tembok Ribet Ya Buka Kaleng Belum Netes Netes Bawa pulang Ya Mager Kalau Pake Kaleng Enak Tinggal Masuk In Tas Semua Ya Udah Itu Alat Nya Itu Masker Kalau Indoor Rasanya Membuat Paru Paru Warna Warni Paru Warna Warni Itu Pakai Kaleng Itu Itu Merk Merknya Apa Cat Kaleng Yang Kecil Kecil Itu Sumpahnya Yang Aku Juga Sebenernya Aku Enggak Nggak Aku Enggak Tau Dunia Per Muralan Per Kaleng Kaleng Maksudnya Pilok Atau Kaleng Chat Oh Pilok Pilok Oh Iya Iya Sorry udah banyak kayak ditonking yang lokal itu diton Ebra kalau sama Belazo itu udah mereka pabrik-pabrik gede yang udah bikin kaleng buat gambar memang khusus buat gambar Oh ya kalau diton kaleng spray paint ditonkan masih buat motor tuh ya sekarang diton ada anak perusahaannya lagi yaitu ditonking itu emang buat kalian gambar mereka warnanya lebih lebih warna-warna buat gambar aja nggak grafiti-grafiti yang cerah-cerah solid-solid gitu loh dan presernya lebih pelan jadi lebih enak Hai apa aja berarti untuk yang filmnya yang untuk gambar Hai mereknya tadi 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 tonking mungkin masih bisa sambil nge-search juga ini aku tak sedih buat anak-anak Oh iya ditonking ditonking terus ya seberapa ya zebra zebra pro oke nah sama Belazo coba aja Belazo spray paint biar tuh warnanya cakep-cakep tapi enaknya warna kaleng ya kita nggak bisa uploss jadi ya apa adanya color cat mereka yang punya aja kalau kalian warnanya pengen cari yang pengen yang pastel banget kalau kebetulan nggak ada ya udah nasib kalian harus ganti warna kalau pakai cat kan enak ya bisa diopos tapi lama keringnya kalau kaleng itu nggak cepet banget misal kalian semprot seret terus kalian tiba lagi seret udah bisa jadi untuk pengerjaan lebih efisien tapi boros uang oke 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 itu teman-teman bisa cek titan-teman punya ketahanan masing-masing Oh kalau itu paling sama aja sih celera tipikalnya beda ada yang mungkin lesinya gimana ya soalnya saya gabar-gabar aja jadi sama lah pokoknya kalau buat gabar itu udah enak harganya harga dan ukuran beda-beda ya deket-deket lah nggak yang jauh banget tapi udah cocok ini aku sambil jawabin ini nggak sih yang tanya-tanya nggak usah nanti aja mas nanti ada sesinya sendiri nanti saya kalau dikenal sombong gimana mas masnya tak mau jawab ya ya nggak apa-apa kan emang tujuan saya kan itu kalau nanti nanti mau nanya sabar sabar satu 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 pertanyaan lagi nih dari aku nih Wah pas azan alhamdulillah tips Wah ini udah terjawab sisa jane yang tadi tuh tips murah untuk di tembok ukuran besar gitu biar Oh ya 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 Allah ma sorry nggak apa-apa ya malah malah efisien waktu gitu Oh nah sekarang teman-teman silahkan boleh tanya langsung boleh raise hand sini 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 mana nih yang pada semangat nanya nih enggak ada yang naik ayo 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 nah ini gambar saya naik nggak bisa nemas juga cuman admin yang bisa selamat malam kak selamat malam silahkan Oke mengalakan nama saya mahran dari Lampung kak Metro nggak gimana kan sini ada gambar banyak nih di misalnya maksudnya udah lumayan banyak lah pengalaman saya gambar di ilustrasi atau di tembok tapi kadang-kadang masih sering gunta ganti stylenya gitu loh kak Oh ya ya kayak misalnya ini udah dapet nih udah Oh bagus nih aku mau tetepin lah ini jadi style ku di tembok berikutnya atau di ilustrasinya kok beda lagi gitu loh kak Oh ini masnya kayaknya masalahnya ini masnya kok bisa-beda ya ya nggak tahu juga itu loh jadi mau sama gitu loh mau sama gambar kayak kemarin tapi tangan ini ngegerakinnya beda lagi gitu loh kak keren juga saya nih kadang-kadang masalahnya di luar galaksi waduh ini aja sih tip sama masukannya aja sih mungkin yoga ya mungkin mungkin tips media minta tips buat gimana biar gambarnya stylenya konsisten gitu mas ya itu apa ya kalau dijawab suruh konsisten giwa saya nggak tahu ya konsisten kan dari diri kalian sendiri ya kalau emang pengen ganti ya ganti aja ya kembali lagi kan menggabarkan jujur kalau bullshitnya saya kan harus jujur ya jadi ya ya udah kalau kalian masih pengen ganti ya berarti itu bukan apa yang kalian pengen ya udah masih tuh ya masih proses selama apapun gambar ini mas game umurnya berapa kalau boleh tahu maksudnya masih kalau masih 21 tuh emang apa ya masa-masanya eksplor gitu loh mas nah alasannya kalau biasanya alasannya belum bisa konsisten ya karena itu masih pengen eksplor banyak hal gitu nah justru malah harus dimanfaatkan itu masa-masa kayak gitu biar kita kayak eksplorasi banyak style dan nanti kalau udah udah rasa penasarannya udah habis nih misalnya udah nyobain semua style gitu kan pasti ke forsir tuh mana misalnya lima style terus nanti jadi turun jadi tiga dua terus jadi akhirnya dapat satu gitu nah kayak gitu sih sesuai kebutuhan masnya aja ya jadi harus siap inginnya gambar apa yang kayak gimana dimana medianya apa kan beda-beda ya jadi misalnya kita gambar di digital kan zaman modern sekarang kan toolsnya banyak nih ya berhasil misalnya punya yang kayak polkadot gitu kan gampang tapi kalau udah pindah ke kanvas musing sendiri kan gambarnya lah itu itu ya faktor yang harus diperhitungan ini Kak gitu sih jadi kalau bisa sih ganti-ganti media ya gambarnya harus sama masih dicari aja celahnya ya kita harus pinter-pinternya diambar disitu sih jadi ya sama Masnya pengennya apa kalau ya ada pengennya ya udah coba ini aja ya ya gitu ya tuh lah oke thank you Kak sama mungkin kan oke kak oke silahkan yang mau nanya selanjutnya oke oke silahkan patat namanya patat halo kedengaran gak ya kedengaran silahkan ini ini perkenalannya pakai nama beneran apa gimana nih nama panggung nama samaran nama second account gitu ya jangan nama mantan kami oke silahkan silahkan ya perkenalkan saya Kenia dari Jogja oke silahkan Kenia pertanyaan saya lebih ke proses berpikiran sih Mas proses dapat inspirasi segala macem tadi kan kayaknya kalau bikin murah wah cepet nih 3 jam 5 jam tapi sebelum apa di aplikasikan sebelum dibuat nih kayak lebih intuitif atau ngambil inspirasi nya bisa lama gitu apa gimana Mas kalau boleh tahu terima kasih ya terima kasih atas pertanyaannya saya izin menjawab kok formal toh tadian saya buat lipis Mas oh iya yaudah lipis dulu silahkan minum dulu lipis dulu atau guys tau hanya kepagilan alam kan iya siap-siap siap-siap dulu biar gak terdiri ini hahaha yaudah stop udah ntar hehehe 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 gak kira ini siapa ternyata Kenia gak ken kan hehehe 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 ini yang lainnya gak ada yang kebelet pipis juga sekalian nanti ketinggalan kalau nanti jangan lupa minum guys ini nanti cuma sampai jam 8 loh teman-teman jadi bisa dimanfaatkan saja waktunya Halo Halo Mas Yuga tadi pertanyaannya apa ya inspirasinya dari mana terus prosesnya gimana proses mencari inspirasinya itu lama apa enggak gitu kalau lama enggaknya enggak sih soalnya ya balik lagi kalau udah ada misalnya kalau setara-setara kayak gitu kan udah patent jadi udah patent di kepala gitu loh jadi kita kalau misalnya pengen gambar burung walaupun burungnya beda tapi kita kan kayak udah punya patokan ya misalnya kita harus ngembar sahabnya tuh nanti kayak gini jadi kayak udah ya kalau orang-orang ngomong sih kayak jam terbang gitu jadi ya gitu semakin sering kayak repetitif gitu loh maksudnya gambarnya kan stylenya itu-itu aja saya dari dulu jadi ya udah hafal jadi misalnya nanti ngembar kaki kakinya gini kalau bikin gambar kepala-kepalanya gini jadi udah ada rumusnya tuh udah jadi enaknya kalau ada style yang misalnya yang takem gitu ya enaknya diproses setelahnya sih enaknya gitu mungkin pusingnya di awal aja tapi nanti kedepannya udah enak ya gitu sih makanya jadi cepat kan maksudnya kalau gambar di jalan gitu saya juga sering yang misalnya langsung spontan wuih langsung aja gambar gambar aja udah jadi disalnya udah hafal jadi misalnya kita pengen gambar macan oh macan gini tetap referensi awalnya dari foto sih terus tinggal kita simplifikasi aja gak simplifikasi kenapa bisa cepat ya karena udah sering gambar itu gitu jadi nah iya udah seratus tahun nih walaupun gambarnya beda-beda objeknya binatangnya jadi kita udah tau celahnya soalnya itu gambar kita sendiri makanya itu jadi lebih enak kalau kita punya patokan misalnya kayak style-nya gitu jadi ya seniman-seniman yang udah gede pun sistem kabutnya udah kayak gitu semua jadi mereka ngerjain project mesti cepat-cepat apalagi proses sketchannya itu udah mesti udah di luar kepala tinggal kita nyesuaikan konsep sama tema gitu aja sih kayaknya gitu kalau yang tepatnya udah terjawab kalau yang itu inspirasinya dari mana itu belum terjawab tadi inspirasinya inspirasi gambarnya awal mulanya inspirasinya ya dari kalian tau yang suku-suku astek itu suku maya suku maya ya tau nah itu awalnya itu dari itu terus aku ya itu kenapa gambarnya awalnya dari itu yang yang dua dimensi tapi aku sederhanain lagi soalnya kan itu terlalu ribet dan menurutku itu patah-patah banget aku gak terlalu suka ya gitu sih cara nyari referensi ya gitu jadi nanti disesuaiin jadi misalnya kalian referensinya ini jangan terlalu dipelak banget disesuaiin juga sama kemampuan dan keinginan kalian jadi gitu dipasin aja sama kenapa warnanya itu ya biar gampang aja biar gampang sama gaji gitu aja sih terus ya itu dari Aztek terus lambat laun pertama kan mungkin Aztek banget nih terus lambat laun nanti berubah nah itu kenapa berubah ya aku pengen masukin unsur Indonesia sih maksudnya jaga-jaga kalau suatu saat saya terkenal kan gak bagus kan misalnya artis Indonesia gambarnya gambaran suku Amerika sekarang lucu ya mau diri lagi ya mau bawa-bawa nama Indonesia bagus juga tapi udah persiapan kalau mau terkenal gitu terus ya Alhamdulillah ya terkenal-tenan belum banget mas tapi ya semoga lah kalau gak mager ya itu jadi ya ya itu sih jadi di kembangin sesuai apa yang kalian butuh tadi itu soalnya ya yang kalian pengen belum tentu bisa maksudnya susah pusing mending gabar di kemampuan kalian toh nanti kalau seiring berjalannya waktu kan skillnya kan bakal meningkat sendiri nanti nanti akan evolve sendiri sih gambarnya tanpa kalian sadarin coba kalau kalian lihat aja Vits punya saya contohnya waktu awal gambar selanjutnya kan ya Allah kelek banget terus ya walaupun sekarang ya biasa aja terus tapi kan kelihatan kok oke even kalian kembar satu style nih tapi kalau kalian ulang-ulang-ulang terus nanti lama-lama pasti berubah walaupun style-nya sama loh ya itu pasti sih soalnya kan namanya manusia kan pasti ya udah ya walaupun ringan-ringan kan kalau udah dua tahun tiga tahun ya bentuk sendiri badannya gitu aja sih betul oke gimana Kenia udah terjawab kah atau masih ada pertanyaan lagi boleh udah ya belum ya sudah oke udah males kayaknya denger enggak enggak oh ya oh ya maaf wajok oke makasih Kenia jangan pesimis gitu loh mas enggak apa-apa oke silahkan Cirsan iya mas iya mas ian dari Bandung oke izin buat strategi buat cari uang lewat seni sesuai caranya masnya itu gimana ya mas siapa mas A2 sama mas yoga oh mas yoga oh ya oh ya membangun identitas diri dulu atau gimana ya mas strategi mas oke terima kasih pertanyaannya mas cara cari uang seni cara pertamanya bukan strategi mas cara pertamanya itu seneng dulu kalau udah seneng gambar nanti uangnya dateng sendiri gitu sih loalnya kalau aku ya ya emang dari kecil memang suka gambar jadi yaudah kayak nothing terus aja sih mas orang namanya suka mau orang bilang gambar di tembok emang uangnya enggak habis ya habis tapi kan kita suka orang namanya hobi kalian kalau punya hobi berapapun kalian keluarin kan walaupun enggak balikin lagi ruangnya tapi namanya suka ya suka kalau aku sih enggak beri emang karena suka aja mas misalnya suka bikin karakter sendiri suka explore gitu jadi kalau strategi pertama ya itu ya suka dulu soalnya kalau udah enggak suka itu nanti berat sendiri maksudnya kayak proses itu jadi berat kalau dipantau terus misalnya kalian apa ya ya orang biar jago enggak sehari dua hari apa satu bulan satu tahunan ya enggak gitu apalagi seni loh ya ini kan jenjang karirnya kan sangat lama ya hingga kalian meninggal kayak atlet ya maksudnya atlet 30 tahun udah harus pensiun udah harus cari cita-cita lain biar bisa hidup kita kan seniman kan kita tua pun masih bisa gambar kalau enggak ya harus punya pikiran itu loh pemikiran itu loh nanti yang gambar orang lain kan itu sah-sah aja masih bisa kan jadi emang prosesnya harusnya emang lebih lama makanya kalau mau nunggu mau ditunggu ya bakal kerasa lama prosesnya jadi kalau aku sih ya tipsnya seneng dulu nanti kalau udah seneng itu kalian bakal ada aja caranya branding sendiri misalnya kalau nyari style gitu ya nanti ketemu sendiri maksudnya itu enggak akan terasa gitu loh maksudnya kalau orang-orang kan cerita saya struggling disini ya saya sampai di titik ini ya enggak ngerasa capek ya karena emang basicnya suka jadi tau-tau dah mindset utamanya buat berkarya ya mas nanti uangnya ngikut-ngikut sendiri ya ya enggak berkarya sih mas emang seneng kalau berkarya kan kesannya kayak terlalu awet kalau aku sih emang seneng masnya kan orang hidup kan udah ada porsinya gitu ya jadi kalau aku sih dulu ya waktu kecil enggak munafik pengen jadi atlet kayaknya keren tapi ya semakin tua ya semakin sadar mampusnya emang dari kecil enggak ber dan kayaknya emang cara hidup saya itu emang harus dari sini gitu loh jadi emang udah seneng juga kan maksudnya yaudah jadi uang apa enggak ya bodo amat aku emang dari dulu dari kuliah sih setelah kayak gini dari kuliah baru aku juga tahun-tahun ini kan maksudnya itu style udah dari tahun 2016 sampai 15 ya gambar tembok udah dari kuliah itu ganti-ganti style ya maksudnya bikin tarakter-tarakter gitu prosesnya setahun dua tahun dapat style ini belum dari kecilnya belajar basic kayak realis apa gitu jadi kalau mau dirasain prosesnya ya bakal lama banget mas bayangin aja enggak kalau kan masa ibarat kita SMP nih oh kapas baru sukses bisa jual karya padahal terwujudnya baru sekarang setelah lulus kuliah udah berapa tahun itu kalau ditujuin ya bakal terasa capek banget bener sih makanya itu kuncinya ya menurut gue harus seneng dulu seneng aja udah maksudnya gambar aja tapi kalau memang namanya keuangan kan kita enggak tahu ya orang-orang kan beda-beda ya nah alhamdulillah saya terlahir dari keluarga yang ya yang lampu lah maksudnya yang enggak mikir besok makan apa gitu jadi lebih bebas lah mungkin ya tapi kalau kalian-kalian kan mungkin ada yang perlu uang apa-apa itu mungkin ya bisa misal kayak kayak jadi artisan orang apa-apa dulu sambil berproses itu sendiri jadi jadi ya gitu sih awalnya seneng dulu nanti kalau udah seneng pasti akan belajar sendiri akan explore sendiri akan jadi sendiri gitu loh enggak terasa nanti kalau saya sih kayak gitu jadi prosesnya prosesnya ya fun aja sih kalau kalau ragunya ya strategiknya paling apa enggak ada uang tapi kalau diusahain kan pasti bisa kalau seneng pasti ada kalau saya kan tipe orang yang percaya Tuhan ya mas jadi saya percaya nanti akan kembali lagi semua usaha yang masnya keluarkan pasti balik lagi amat mas kalau gak punya Tuhan yaudah nasek masnya siap-siap terima kasih banyak ini ghost hand ghost hand silahkan halo assalamualaikum mas yoga walaikumsalam mau tanya ya masnya ini suka kalau sekarang ya suka mural atau gambar digital atau gambar di kertas kalau waktu-waktu luangnya terus mau tanya lagi ini masnya itu kerjanya full full gambar atau sambi yang itu aja sih oke 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 terima kasih pertanyaannya mas kosan ya kosan oh kosan sorry mas id game iya sorry gak apa-apa kalau gabar sekarang kalau aku bebas selama itu gabar aku bakal seneng mas ya sesuai tempat aja kalau kita masih di rumah bisanya kan kalau gak gabar di kertas digital nah terus kalau gabar kertas kan harus ngambil kertas sama pensil drawing pen dan lain-lain nah itu saya mager ya terus berarti misalnya digital berarti kalau di rumah saya digital soalnya tinggal buka ipad sambil tiduran bisa gambar tapi kalau seneng mana sih sama aja sih ya yang penting kalau aku sih gabar sih mas selama itu gabar aku bakal seneng mau medianya apa aja selama itu gabar pakai style aku sendiri apalagi ya bakal seneng aja sih terus sama apa satunya tadi mas sama itu mas nyeti full full gambar atau sama sambil kerja yang lain punya profesi profesi atau mungkin mas